Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sekarang kita bakal lanjutin lagi perjalanan kita, main quest kita ini. Atau, apa yang kita lakukan? Kau akan membantu saya? Tidak, bukan sekarang. Dan ini sedikit informasi. Saya bilang itu untuk membuatmu untuk buat sesuatu untuk saya. Man, kamu benar-benar. Tapi, kisah-benar, kita akan mencari dia. Karena saya mahu dia hidup, seperti yang kamu lakukan. Oh, terima kasih. Kau tahu, setelah yang kamu lakukan untuk saya, seperti kamu berusaha sekarang. Saya ada dua agensi di Panama yang ingin mencari pada kepala. A russian spy, kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil. Ini bukan apa-apa, man. Biar aku sendiri. Biar aku sendiri, kamu yang terbaik. Jangan risau. Russians memiliki hal-hal yang lebih besar untuk risau dengan kecil-kecil-kecil. Pertanyaan, negara-negara yang kaya-kaya. Kita coba untuk menangkan kecil-kecil. Tapi itu idiot Gorbachev, dengan sedikit kecil-kecil-kecil, dia memberikan kecil-kecil-kecil. Tetapi, mereka memiliki anak-anak di rumah Bia Bia. Itu yang bagus. Jadi? Apa yang kamu ingin saya buat? Sekarang, saya ingin kamu membeli saya beberapa penduduk. Oke? Tidak bisa berapa banyak. Kamu memberi mereka 1 dolar. Jika mereka memberi kamu waktu yang sulit, bunuh mereka. Aku akan membutuhkan kamu buat kerjaan benar-benar di sini. Cukup dengan perempuan ini. Kita keluar dari sini. Ayo. Kita disini bakal beli rumah. Dan kalian beli rumah itu sangat worth it. Soalnya bagasinya tuh ada dua tuh gitu. Satu bagasi helikopter sama... Eh bukan helikopter ding. Bagasi pesawat aja. Helikopter juga bisa masuk. Terus sama bagasi rumah gitu. Nanti kita juga bakal dapet rumah gitu. Kita dapet telepon nih. Kalau kita bakal balapan ilegal. Balapan liar udah kebuka. Kalian bisa ikutin main sih. Ikutin balapan liar. Itu juga wajib kalian kerjain juga sih. Supaya ngompletin 100% GTA San Andreas kalian. Oke kita bakal pergi ke map. Itu yang ada gambar pesawatnya tuh. Nanti kita bakal beli rumah di pesawat itu. Soalnya kita bakal beli. Dan kita bakal ngerjain sekolah gitu. Sekolah pesawatnya. Tapi kayaknya sih gua cuma bakal beli doang sih. Jadi. Soalnya gua. Part ini. Sepertinya gua bakal. Ngerjain vigilante deh. Soalnya gua butuh armor. Nanti kita. Nanti kita. Kasih. Nanti gua bakal kasih tau. Cara. Cepat ngerjain vigilante. Dan. Gimana. Supaya. Kita. Lebih enak ngerjain vigilante. Soalnya dulu gua pernah cerita sih. Kalo vigilante itu sebenernya gampang banget sih. Kerjain kalo kalian. Udah punya. Si. Udah punya tank gitu. Nanti kita bakal. Bakal nyuri tank. Buat ngerjain misi vigilante kita. Betulnya kalian udah. Bintang 6. Eh. Kalian udah bisa bintang 6 sih. Jadi kalo kalian mau dapetin tank. Juga kalian bisa aja. Nyari reboot sama polisi. Nanti otomatis. Eh. Kalian bunuh-bunuh polisi. Kalian bintang 6. Nanti. Bakal respon. Namanya tank tuh. Nanti tank bakal respon banyak banget. Dan kalian bisa ngambil tuh. Tapi gua gak mau cari gara-gara sama polisi dulu sih. Gua bakal ngambil tank dulu. Oke. Sekarang kita bakal beli dulu. Propertinya. Nah. Nanti kita bakal dapet bagasi. Pesawat. Rumah. Sama bagasi ini nih. Jadi. Worth it banget gitu. Harganya 80 ribu lagi. Gua pernah beli yang 100 ribu yang di San Fioro tuh. Cuma dapet rumahnya doang. Sama bagasi doang. Kayak itu. Misi S udah kebuka. Sekarang gua bakal ngerjain misi Vigilante. Nah. Untung ngerjain misi Vigilante. Nih. Gua mau ngambil tank. Nah. Tanknya itu udah si sebelah sini nih. Depan sini nih. Konon ya. Kata orang. Di sini tuh area 51 gitu. Tapi kalo di GTA San Andreas tuh nyebutnya ini area 69. Sebenernya kalo kalian ke Amerika atau apa tuh. Namanya itu area 51 gitu. Nah. Kita bakal ke area 51. Di sini kita bakal nyolongin tank. Nah. Kalian bakal otomatis dapet bintang 5 gitu. Kita langsung aja. Nah. Tanknya tuh ada di sini. Nah. Disini juga ada helikopter juga nih. Bagus. Nah. Itu tanknya guys. Tuh. Tanknya ada dua di sini. Oke. Kita langsung cepet-cepet ambil. Kita langsung kerjain aja ya. Misi Vigilante. Misalnya gua jangan dulu deh. Ehm. Taruh di bagasi. Terus kita save. Baru kita kerjain misi Vigilante. Soalnya gua juga rada takut sih. Takut. Itu apa. Takut cari gara-gara sama polisi tuh. Ini kalo kalian nembak dari belakang nih. Otomatis tank kalian tuh bakal ngebut banget. Kalo kalian nembak dari belakang loh. Jadi kayak dorong gitu. Ini kalo tank nabrak apapun nih. Mobil itu bisa hancur. Pesawat aja tuh juga bisa hancur. Tapi yang jadi masalah tank itu gak akan pernah hancur ini. Kecuali kena api. Kecuali kena api. Tank itu kalo kena ledakan juga gak akan hancur. Kena roket juga gak bakal hancur. Makanya disini tuh. Kendaraan paling OP tuh. Di sekitar San Andreas itu tanknya tuh. Orang tertibai ya. Menginggir... Lagi aku mau minta� buat gua aja. kita udah naro disini saya kita weh untung lagi ketembak Oke kita nge-save aja biar bintang kita udah hilang oke nah bintang kita udah hilang kan baru kita kerjain misi figi lantai kita gimana cara naik tanknya gue mencet F nggak bisa-bisa aku nggak mau ayolah sumpah ini kadang error guys Oke kita nyalain aja pencet dua ini gua kasih tahu juga ya kalau kalian tank kalian sampai jungkir balik juga nggak bakal hancur gitu tanknya jadi santai aja gitu kalau kalian pakai-pake tank itu juga kalian kebal lagi pakai tank jadi misi figi lantai kalian tuh enggak Hai apa ya nggak cepet gagal gitu terus juga nggak bakal failnya tuh jarang banget tuh tuh kita juga bisa nembakin musuh dengan tanknya juga kayaknya kita udah memasuki kota Las Venturas deh udah udah Midwesternya satu misi figi lantai aku ya kan lantai , kan 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 Oh Anchor Anchor I can't move, move, make it move I would move I'm gonna black you I'm gonna put me back up Why is it inside the plane? It's true, in the inside, I can't go Look, it's like this How do I go? I'm gonna go Oh Why did I go in the plane? I'm in the plane, in the plane And I can't go in Just kidding Oh, sorry guys I can't go in the plane Oh, sorry guys I can't go in the plane I'm so confused What is this? I'm trying to find skill first I can open it Oh Okay, let's skip I'm gonna find another way I'm gonna die I'm gonna die again If it's level 3 Then we'll continue Okay, let's go in the plane Okay, this is the 3 This is the 3 Then we'll go Go to the plane Go to the plane Go to the plane I'm so surprised I'm so scared Why do we have to attack And kill the enemy And kill the enemy At the plane But We don't want to go We can go to the plane You can go to the plane We can go to the plane You can go to the plane What the heck? What the heck? What the heck? What a heck? please jangan terbakar please kenapa lagi eh, kita sudah level 6 kalian kerja ini sangat mudah kalau kalian sudah punya tank sekarang saya sudah level 7 oke, kita akan boot oke, ada di dalam aku caru masuk ke dalamnya gimana ya oh di sini nih kita sudah ke-8 eh, catwore dari mana lagi kebetulan juga dia lewat sini juga nih oke 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 tank jadi kalian enggak usah takut-takut gitu buat ngejain misi tanknya untuk ngejain misi Vigilante mah udah gampang banget kalau ada tank terus juga tank kita kebal lagi kebal ledakan kebal tembak terus tank kita juga bisa ngeledakin musuh lagi jadi misi enggak terlalu susah gitu guys sip sekarang misi yang terakhir gila itu lewat mana ya sip Tuhan kamu udah keluar kan jadi nggak tahu bisa banget buat ngejain misi tanknya ini masih lanjut ya Oke kita coba ngerjain sekali lagi habis itu kita penutupan aja soalnya kalau kalian ngerjain makin level makin besar makin gede juga percuma guys Hai jangan nggak akan nggak 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 akan gunanya gitu paling kalian bakal dapet duit aja gitu kalian tuh makin banyak kalau kalian ngerjain ini kita matiin aja deh nah kita balik lagi ke tempat kita di part berikutnya kita bakal ngebelajarin driving driving school lagi tuh kita bakal ngerjain driving school tapi ini driving school-nya bukan mobil loh guys driving school-nya itu pesawat terbang ya gue udah pernah jangan ngerjain kalau pesawat terbang tuh paling susah juga sih waktu misi zero aja udah susah buat ngerjainnya aku tank kalian bakal ngebut kok kalian nembak dari belakang gitu jadi kalian maju sambil nembak gitu tapi nembaknya di belakang otomatis kalian kan bakal kedorong itu sama lecakannya gitu jadi tinggal yang tuh bakal jalannya bakal ngebut banget ini walaupun kebalik nih tank ini nggak bakal ngancur nggak bakal kebakar gitu oke nggak bakal hancur nggak bakal bakal eh oh itu respect kita juga bakal respect kita juga nambah kalau kita ngebunuh polisi banyak banget gitu respect respect kita tuh bakal nambah tapi yang gua bingung ya kok gua nggak kok gua nggak bintang 6 ya padahal gua udah di kota tiga loh kok nggak kena bintang 6 ya Hai harusnya sih udah ada bintang 6 nih gue nggak tahu nih kenapa kita nggak dapet bintang ini ya kita bakal taruh di bekasi lagi tanknya terus kita penutupan di sini oke lah kenapa kenapa ledak lagi oke kita bakal penutupannya oke terima kasih teman-teman udah lihat video saya nanti kita lanjut di part berikutnya ya sampai jumpa bye bye